Intro Dalam rangka penanggulangan demam berdarah serta memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 KUPT Puskesmas Ketapang melakukan sosialisasi di aula kantor desa Lebun Nala dan desa-desa lainnya yang ada di kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan beberapa waktu lalu Untuk itu dengan mendatangi setiap desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Ketapang untuk melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi satu persatu desa yang ada di wilayah tersebut supaya bisa menerapkan kembali kader jumantik di desa masing-masing mengingat sekarang sudah mulai musim penghujan supaya nanti kader ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat Dan bukan hanya DBD saja yang perlu diwaspadai ada yang lebih penting yaitu pandemi COVID-19 yang sekarang sedang melanda untuk memutus mata rantai penyebarannya kita harus menerapkan 3M yaitu memakai masker mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak Alhamdulillah hari ini kami bisa berkeliling ke beberapa desa wilayah kerja kami dalam rangka mengkampanyekan wajib 3M untuk DBD dan untuk COVID-19 kami menghibau ke seluruh warga masyarakat patuhi petugas kesehatan dalam rangka mencegah terjangkitnya coronavirus dari masyarakat ke masyarakat kemudian untuk DBD sehubungan dengan masih adanya kasus DBD kami mengajak untuk mengaktifkan kembali peran serta kader jomatik di wilayah desa kita masing-masing Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita tidak ada yang terjangkit di tahun ini tapi pencegahan harus tetap kita lakukan Tamsu Rizal juga mengatakan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa terus menerapkan 3M baik itu coronavirus maupun DBD dan untuk COVID-19 sendiri ada 8 kasus yang terkonfirmasi positif dan ada juga yang non-reaktif serta dilakukan edukasi kepada masyarakat agar bisa isolasi mandiri di rumah dari Lampung Selatan Jupri Kontributor Berita 7 melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!